Kupikir setelah menjauh darimu, memulai hidup baru, aku bisa lepas sepenuhnya dari hal-hal yang pernah ada tentangmu. Aku bisa lepas dari perasaan yang belum tuntas kepadamu, aku bisa melenyapkan segala rindu yang dulu menggebu. Itulah sebabnya aku pergi menjauh, meninggalkanmu untuk menanggalkan perasaan sayang itu. Aku ingin bahagia, meski bukan denganmu yang tidak bersedia. Tapi aku heran kepadamu, saat aku memilih pergi, kamu seolah menahanku untuk tetap di sini. Kamu memberi tanda bahwa kamu sedang belajar menerima. Kamu seolah menunjukkan kepadaku agar aku tetap saja mencintaimu. Dan semua perlakuan itu membuatku berpikir ulang. Berkali-kali aku menunda pergi. Aku pikir, kamu benar-benar akan belajar membuka hati. Tapi semua percuma. Sepanjang waktu berlalu, yang aku dapat hanyalah luka. Kamu tidak pernah benar-benar menerima. Kamu hanya mempermainkan perasaan yang tak main-main kurasakan kepadamu. Kamu tarik ulur hatiku. Kamu ragukan perasaanku yang begitu dalam hanya menginginkan kamu. Kamu seperti ular melingkari langkahku. Namun enggan menjadi bagian dari hidupku. Kamu hanya ingin bermain-main. Sementara aku tidak pernah ingin menjadi mainan. Kamu harusnya tahu. Aku yang sudah terlalu lelah, memendam rindu. Itulah mengapa akhirnya aku memilih pergi. Aku memilih mematikan saja semua rasa hati kepadamu. Meski tetap saja ada yang tersisa dan terasa pilu. Setiap kali kita bertemu kau seolah menyalahkan aku. Menyalahkan aku yang memilih pergi. Sesekali merenunglah apa yang sudah kamu lakukan padaku. Bagaimana rasanya menjadi seseorang yang tak pernah diterima. Bagaimana rasanya mencintai seseorang yang hanya ingin memainkan perasaanmu. Atau bagaimana rasanya mencintai seseorang yang meragukan perasaanmu. Itu yang kurasakan. Jika akhirnya kini aku memilih pergi. Lalu mencintai orang baru. Menjelaskanlah pada bagian mana aku bersalah kepadamu. Tak perlu dijawab. Perasaan padamu tak lagi ada. Meskipun ada. Akanku munus cepatnya. Terima kasih telah menonton.